Shob, tahun baru 2024 udah ada di depan mata nih, dan malam pergantian tahun jadi momen spesial dan dinantikan bagi sebagian penduduk bumi. Biasanya mereka akan mengunjungi tempat-tempat spesial untuk merayakannya bersama teman, kekasih, dan juga keluarga. Atau bisa juga mengunjungi tempat-tempat favorit yang paling meriah dan paling berkesan untuk merayakan tahun baru. Di mana ya destinasi wisata seru merayakan tahun baru? Menghabiskan malam tahun baru di kota New York, Amerika Serikat merupakan salah satu bucket list banyak orang di dunia. Daya tariknya, apalagi kalau bukan perayaan malam tahun baru di Times Square. Tradisi menjatuhkan bola raksasa di Times Square merupakan salah satu magnet bagi para pelancong dari seluruh dunia. Sedikitnya, 100 ribu orang berkumpul di tempat ikonik New York ini tiap tahunnya. Tradisi menjatuhkan bola atau yang biasa disebut ball drop merupakan tradisi perayaan tahun baru yang telah ada sejak satu abad lalu. Pertama kali diselenggarakan pada 1 Januari 1908. Bola raksasa dengan tampilan kilau menawan diletakkan di ujung tiang setinggi 43 meter dan akan diturunkan tepat 60 detik sebelum pergantian tahun. Bola raksasa yang digunakan pada tradisi ball drop ini merupakan bola geodesik dengan diameter 3,6 meter dan berat mencapai 5.300 kilogram. Bukan hanya bentuknya aja yang besar, bola ini juga ditutupi dengan 2.688 segitiga crystal waterford yang dipasang ke 672 modul lampu LED yang terdapat di setiap perangka aluminium bola. Selain tradisi ball drop, ada pula penampilan dari artis-artis kelas dunia yang menggelar konser di sana. Sebut saja Scythe, MC Hammer, Wiz Khalifa, BTS, serta Duran Duran pernah manggung di Times Square pada saat perayaan tahun baru sob. Dan satu lagi nih, keuntungan lainnya dan yang paling penting bahwa kita gak perlu merogoh kocek alias gratis untuk menyaksikan kemeriahan tahun baru di Times Square New York ini. Ya, cuma buat ke New Yorknya itu yang butuh modal tiket pesawat, visa dan akomodasi selama di sana. Lah lah, ini sih gak gratis. Perayaan tahun baru paling meriah gak afdol kalau gak menyebut kota Rio de Janeiro di Brazil. Setiap tahunnya, perayaan tahun baru di sana selalu digelar secara meriah. Kalau New York berada di musim dingin saat malam pergantian tahun, di Rio de Janeiro berada di musim panas. Sehingga ada banyak karnaval, tari-tarian, dan pesta kembang api. Perayaan tahun baru di Rio de Janeiro berpusat di pantai Copacabana. Pantai ini terbentang luas di sebelah selatan kota Rio de Janeiro dan merupakan tempat perayaan pesta pergantian tahun. Lebih dari 2 juta manusia, baik warga Brazil maupun wisatawan mancanegara, tumpah ruah di pantai ini sob. Biasanya sih mereka datang ke pantai dengan menggunakan pakaian berwarna putih. Mereka memadukan budaya Brazil dan Afrika, memberikan penghormatan kepada Dewi Laut yang dikenal dengan sebutan Le Manja. Tradisi ini bermula dari ritual untuk mencari kedamaian dan penyucian spiritual. Ada pula orang-orang yang memakai pakaian berwarna cerah karena dianggap membawa keberuntungan. Merah untuk memberi keuntungan dalam cinta, dan kuning untuk memberikan keuntungan pada uang. Dan shop, yang perlu diingat nih ya, jangan coba-coba memakai pakaian hitam di sana ya, karena masyarakat Brazil menganggap warna hitam sebagai pertanda buruk. Atraksi utama saat malam pergantian tahun di pantai Copacabana adalah pertunjukan kembang api yang berlangsung selama kurang lebih 15 menit, yang didahului dan diikuti oleh konser dari berbagai artis Brazil. Perayaan Tahun Baru selalu ditunggu-tunggu masyarakat Edenburg, Skotlandia. Bagi warga di sana, tradisi pergantian tahun yang biasa disebut Hogmanay diakini sebagai hari besar yang lebih penting dibandingkan hari Natal, shop. Bahkan, Hogmanay termasuk satu di antara pesta tahun baru termeriah di dunia. Pesta Hogmanay di Edenburg berlangsung selama sekitar 4 malam berturut-turut shop. Para warga dan wisatawan akan berkumpul bersama untuk bergembira dan berkerumun di jalan-jalan utama kota Edenburg. Hogmanay juga dikenal dengan pertunjukan musiknya dan tarian tradisionalnya yang menerangi suasana di Princess Street Garden. Puncak acara akan digelar pada 31 Desember yang biasanya dimulai dengan parade. Sambil membawa obor, para warga akan menelusuri ruas-ruas jalan kuno di kota Edenburg. Lalu pada tanggal 1 Januarinya, masyarakat Edenburg akan menikmati pilihan hiburan seperti tradisi sheilid, tarian tradisional Skotlandia yang diiringi dengan musik yang ceria dengan ritme yang menghentak. Perayaan tahun baru di kota ini juga dimeriahkan anak-anak yang mengetuk pintu dari rumah ke rumah. Mereka datang untuk meminta kado tahun baru dari penghuni rumah. Sydney merupakan salah satu destinasi yang dikenal memiliki pesta kembang api termegah di dunia. Kembang api tersebut diluncurkan dari Sydney Harbour Bridge dan melibatkan 6 kapal tongkang. Ada kurang lebih 30 ribu kembang api yang terus menyala selama 12 menit saat malam pergantian tahun baru. Dan cahaya dari kapal-kapal tongkang yang ikut berpartisipasi dalam acara pesta kembang api ini juga makin menambah meriah suasana malam tahun baruan. Setiap 1 jam, meriam ditembakkan dari Fort Tennyson. Dan setelah penampilan kembang api, malam akan diterangi dengan cahaya dari Harbour of Light Parade. Dan pada tahun ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah acara ini, teknologi AI akan digunakan untuk membuat segmen animasi yang akan diproyeksikan ke tiang-tiang di Sydney Harbour Bridge sepanjang malam. Selain Sydney, kota Dubai di Uni Emirat Arab juga akan memanjakan seluruh warga dan pelancong untuk menikmati pesta kembang api yang ikonik. Makanya, Dubai jadi salah satu tujuan turis dari berbagai negara untuk menikmati liburan akhir tahun. Untuk menarik hati para wisatawan, Dubai dalam beberapa tahun terakhir selalu menyuguhkan pesta kembang api spektakuler saat tahun baru, sob. Saat jam menunjukkan pukul 12, banyak tempat di Dubai yang menyajikan kerlap-kerlip kembang api yang bervariasi dan tentunya menyenangkan untuk dilihat. Pertunjukan megah di depan Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia dan juga Dubai Fountain yang sangat modern bisa disaksikan setiap perayaan tahun baru. Biasanya nih sob, orang-orang berkumpul di depan Dubai Fountain untuk menyaksikan salah satu perayaan tahun baru terbaik di dunia, apalagi kalau bukan pertunjukan lampu di Burj Khalifa yang dilengkapi dengan pertunjukan air yang sangat meriah. Tahun ini, atraksi kembang api akan ditampilkan dalam Dubai Shopping Festival atau DSF yang telah berlangsung dari 15 Desember 2023 hingga 14 Januari 2024 mendatang. Akan ada 5 titik perayaan kembang api di antaranya Dubai Festival City Mall, All Shift, dan Hatta Festival. Berbicara Pesta Berbicara Pesta, kota London di Inggris merupakan salah satu tujuan para pelancong untuk berpesta karena kota ini terkenal dengan kehidupan malamnya. Terlebih lagi saat perayaan tahun baru sob. Ada banyak wisatawan yang menargetkan London sebagai tujuan wisatanya untuk merayakan pergantian tahun. Kegiatan perayaan malam tahun baru di London berpusat di sekitar sungai Thames di mana semua mata tertuju pada London Eye atau yang disebut juga Millennium Wheel. Pesta kembang api dirayakan di tempat ini sejak tahun 2005. Perayaan dimulai dengan pertunjukan atraksi parade marching band dan kuda kerajaan yang bisa disaksikan oleh warga London dan wisatawan dunia. Parade ini berangkat dari Westminster, melewati pusat ibu kota, dan berakhir di Green Park. Kemudian, pesta kembang api mulai menyala saat lonceng di Menara Big Ben berbunyi tepat pukul 12 malam. Selain itu, ada banyak tempat di London yang bisa dijadikan tempat menyaksikan pesta kembang api seperti di sekitar London Tower, Westminster, Jembatan London, dan Jembatan Blackfriar. Keren nih! Rumahnya bisa berputar mengikuti arah matahari. Kepo kan? Lengkapnya setelah yang ini shop!